Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Di tahun 2024 ini Yang sebentar lagi Akan segera disalurkan dalam waktu dekat Khusus bagi KPM yang dicairkan bantuannya Melalui kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH dan BPNT itu Dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan bagi KPM yang dicairkan Melalui PT Post Indonesia Bantuan PKH dan BPNT itu Dicairkannya setiap 3 bulan sekali Dan perlu diketahui bersama Bahwa pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Ini siap-siap BPNT cair lagi Senilai 400 ribu rupiah Untuk tahap kelima BPNT alokasi Juli dan Agustus Dan perlu diketahui bersama Bahwa nanti akan ada KPM Yang dicairkan lebih awal Dan ada KPM yang dicairkan lebih lambat Karena proses pencairannya ini bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Kemudian ada kabar yang sangat penting Bagi semua KPM Dan ini terkait pengecekan saldo Kartu KKS Merah Putih Pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Ini sebaiknya Dicek kartu KKSnya Apabila kondisinya sudah seperti ini Kira-kira kapan Para KPM PKH dan BPNT Sudah boleh mengecek Dan kira-kira jika kondisinya Sudah seperti apa KPM PKH dan BPNT Sudah dipolehkan untuk mengecek Kartu KKSnya Pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Ada informasi terkait Pengecekan saldo KKK Kartu KKS Merah Putih Sebenarnya kapan Jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM PKH dan BPNT Dibolehkan untuk mengecek Perlu dipahami lagi Bahwa hingga saat ini Pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Itu belum dimulai Dicairkan Hal ini dikarenakan Surat cair SP2D PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Termin 1 Itu belum diturunkan Surat cairnya hingga sekarang Dan perlu diketahui lagi Bahwa sebelum dicairkannya Bantuan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Ini pihak pusat terlebih dahulu Melakukan proses mekanisme pencairan Perlu diketahui Proses mekanisme pencairan Ini adalah proses-proses Sebelum dicairkannya Bantuan PKH dan BPNT Dan perlu dipahami Tahapan proses mekanisme pencairan Ini yang pertama Pihak pusat melakukan dulu Proses mengeskakan Para KPM PKH dan BPNT Untuk menetapkan masuk Sebagai penerima PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Dan SK ini ditetapkan Bagi KPM PKH dan BPNT Yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK Dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan Untuk mengajukan yang namanya SPM Atau Surat Perintah Membayar ke KPPN Atau Kantor Perbendaharaan Negara Untuk diterbitkan SP2D Atau Surat Perintah Pencairan Dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan Ke pihak Bank Himbara Bagi Anda KPM PKH dan BPNT Yang sudah boleh mengecek Kartu KKSnya Ini apabila kondisinya Sudah diturunkannya SP2D PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Dimana Surat Cair SP2D Ini berisi nama-nama penerima KPM yang akan cair Di Termin 1 Alokasi Juli dan Agustus Bagi Anda KPM PKH dan BPNT Yang sudah dibolehkan mengecek Ini apabila kondisinya Sudah turun SP2D Surat Cair Atau Data Bayar PKH dan BPNT Dan nama Anda Sudah masuk Di dalam data bayar SP2D tersebut Dan Anda juga sudah mengecek Di 6NG data online Keterangannya sudah berubah Dan sudah cek rekening Kategori KPM PKH dan BPNT Inilah yang kondisinya Sudah bisa mengecek Siapa tahu rejeki Sudah ada saldo bantuan Yang masuk Kemudian Sampai saat ini Kita masih menunggu Surat Cair SP2D PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Diturunkan terlebih dahulu Surat Cairnya Kita sama-sama doakan Semoga dalam waktu dekat Surat Cair SP2D PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Semoga dalam waktu dekat Surat Cairnya akan segera diturunkan Agar proses pencairannya Bisa segera dimulai Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu Di berita lainnya